Intro Untuk mempererat pesatuan dan kesatuan antar umat beragama, DPD-LDI Jember menggelar kema kebangsaan lintas agama dan lintas generasi pada tanggal 10 sampai dengan 11 September lalu, menekankan pentingnya toleran dan moderasi beragama. Acara tersebut menghadirkan para pakar ekonomi dan pelaku bisnis agar umat beragama berperan dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Ketua Sila Emas Ignatius Sumarwiyadi mengatakan perbedaan itu indah. Ia berharap kegiatan tersebut menumbuhkan semangat dalam menjaga keberagaman antar beragama. Tidak lagi menganggap perbedaan agama itu sebagai sesuatu yang harus dihindari, tapi itu berkah, itu merupakan rahmat yang harus kita syukuri. Dalam mensyukuri berkat yang sungguh luar biasa itu kita memang bertemu. Tidak mungkin rasa bahagia itu hanya kita nikmati sendirian di dalam kamar, di dalam rumah kita sendiri, tapi justru rasa berkat, nikmat yang kita rasakan harus kita bagi, harus kita kembangkan. Dengan mengembangkan, bertemu bersama-sama di tengah perbedaan itu lah mungkin kita semakin lama akan semakin menyadari ternyata perbedaan itu sangat indah, ternyata perbedaan itu sangat bermanfaat. Sementara itu, Ketua DPD LDI Jember, Ahmad Malik Afandi mengatakan, Kemah Kebangsaan bertujuan untuk menenangkan cinta tanah air kepada pemuda lintas agama. Malik mendukung keberlanjutan Kemah Kebangsaan, untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan ras bagi modal untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, jazakumallahu khairah telah menonton.